Halo guys, David sini, dan udah dateng nih iQoo 12, iQoo 12, cepet banget! Baru awal Desember, kita udah bisa cobain prosesor baru Snapdragon 8 Gen 3 yang pasti bakal dipake di HP-HP flagship 2024 nanti. iQoo mah gitu ya? Soal marketing, mungkin mereka nggak sehebo brand lain. Makanya masih banyak yang asing sama sub brandnya Vivo ini. Tapi soal ngebut-ngebutan HP, iQoo nggak bercanda. Mereka efisien, tau posisi, tau target, biar nggak asal launching. Makanya selama setahun lebih main di Indonesia, iQoo baru keluarin 3 produk ya, tapi tiga-tiganya auto recommend kalau emang cari HP yang larinya kenceng. Nggak ada yang miss. Termasuk HP keempat mereka sekarang, iQoo 12. Ini juga luar biasa kalau anda nyari HP yang mesinnya terbang. Bayangin aja, kalau anda udah puas sama Snapdragon 8 Gen 2 di HP-HP flagship tahun ini, nih HP lebih gila dari itu. Snapdragon 8 Gen 3 diklaim 30% lebih kenceng di bagian CPU, 25% lebih kenceng di bagian GPU, dan 10% lebih hemat daya. Di iQoo 12, Snapdragon 8 Gen 3nya juga ditemenin komponen kelas atas lain, kayak RAM 16GB LPDDR5X, dan memori 512GB UFS 4.0. Semua serba maksimal. Dan ujung-ujungnya, nih HP dikasih skor 2 juta oleh Antutu 10. Buat Antutu 9, skornya 1,5 juta, naik sekitar 20%an dari iQoo 11 yang dapetin 1,25 juta. Yap, 20%. Nih HP udah overpower sih, buat main game-game yang sering kita tes udah mentok semua. Butuh tantangan baru nih, MLBB 120fps, main 2 game, 40 menit, grafiknya aman jaya. Udah rata mentok atas, yang di tengah-tengah ada drop fps itu pas lagi masuk menu ya buat pindah ke game kedua. Mainnya pun di mode yang balance aja, nggak perlu masuk ke mode monster. Buat PUBG M juga sama ya, setting smooth 90fps, main hampir 30 menit, ada sedikit kesandung aja di menit 12, turun ke 60fps sebentar, abis itu manjat lagi ke 90fps. Sementara buat Genshin Impact setting highest, udah saatnya sih kita nuntut hoyo first buat unlock framerate yang lebih tinggi di Android. 60fps udah terlalu gampang. Si naga generasi 3, butuh tantangan! Suhunya juga damai sentosa ya, paling tinggi cuma 40 derajat di layar dan 39 derajat di belakang. Video thermalnya ini keren sih. Jarang ada HP yang sebaran panasnya serata ini. Bikin titik paling panasnya itu yang paling terang, keliatan imut ya, kecil doang. Kalau ini entah karena naganya yang tambah kalem, atau gara-gara IQ-nya yang ada sleeping vapor chamber gede, sampe 6000mm, namanya aja 6K vapor chamber. Atau karena saya tesnya real-real aja buat pemakaian harian, soalnya kalau saya tes di aplikasi benchmark kayak 3DMark stress test yang looping 20 menit, yang di push terus, grafiknya bakal turun sih. Jadi di skor pertama dia mentok maksimal, skor kedua dia turun, skor ketiga dia turun, soalnya Snapdragon 8 Gen 3-nya bener-bener di push. Dan HP-nya nggak siap sih buat dipake kasus kayak ginian. Ya intinya ini HP yang kenceng, stabil, adem kalau kita pakenya aplikasi harian, gaming lah atau apapun lah yang bukan benchmark yang memang tujuannya nge-push abis, nyiksa si naga, pokoknya lu harus keluarin yang bener-bener maksimal kalau itu HP-nya nggak dirancang kayak gitu. Justru iQ ngerancang HP ini buat kencengin yang gaming tadi ya, bukan benchmarknya, lewat supercomputing chip Q1. Itu nama prosesor tambahan dari iQ yang diklaim bisa naikin pengalaman gaming. Katanya, chip ini bisa naikin kualitas gambar lewat upscaling, ningkatin akurasi sentuhan, dan bikin game 60Hz bisa jalan di up to 144Hz lewat sistem interpolasi. Klaim yang wow ya, gaming banget, hasilnya kayak gimana? Buat fitur naikin kualitas gambar, di mata saya nggak jomplang sih. Nggak langsung, wow beda ya. Malahan saya lebih kepake fitur filternya, ada pilihan biar area gelap bisa lebih terang, dan lain-lain. Ini mirip kayak game mode di TV sih. Sementara buat interpolasi, ini sih yang pakem. Interpolasi tuh sistem nyelip-nyelipin frame tambahan di antara 2 frame yang udah ada ya. Mirip kayak TV lah, kita bisa nonton film 24FPS, di 60FPS pake sistem interpolasi. Jadi framenya nggak di render full semuanya kayak biasanya, tapi direkayasa software plus hardware. Frame selipan-selipan aja, kira-kira aja. Hasilnya kayak gimana? Pas saya cobain, emang ada bedanya lho, swear. Kalau diliat langsung pake mata, emang agak nyaru ya. Saya aja kadang lupa, ini lagi pake interpolasi atau belum? Frame rate aslinya udah tinggi soalnya, 60Hz. Tapi kalau kita perhatiin banget, pake niat, pake kamera slow motion, bedanya ini jelas. 60Hz versus up to 144Hz. Luar biasa sih, buat yang pengen feel gamingnya lebih mulus, ini fitur killer. Apalagi dari hasil data yang kami rekam, pemakaian CPU sama baterainya sama sekali nggak ada bedanya, sama gaming non interpolasi alias tetep adem, stabil, kenceng. Aneh sih, padahal pas kita mau hidupin fiturnya, ada warning kalau baterainya bakal lebih cepet abis, dan HPnya bisa lebih panas. Tapi pas liat grafiknya gini sih, mirip-mirip aja ya. Kalau mau dibilang beda ya ada, tapi justru ini malah bilang kalau yang interpolasi lebih enteng. Hah? Kok gitu sih? Soalnya sistem kayak gini, frame rate aslinya bakal diturunin, biar renderan aslinya, kerja snapdragonnya juga lebih enteng. Di software baca frame rate yang kami pake, fps real yang kebaca cuma 45-48 fps di Genshin, alias 3 per 4 dari performa asli. Sementara kalau PUBG, frame rate nya di 72 fps, sisanya baru dislip-slipin interpolasi jadi lebih mulus. Jadi, sistem begini nggak terlalu rekomen buat dipake di game yang dari awal udah support refresh rate tinggi, kayak subway server 120Hz, MLBB 120Hz, atau PUBG M 90Hz. Daripada ngandelin sistem yang nebak frame, mending pake bawaan gamenya aja. Frame rate asli bisa terima input, interpolasi harusnya nggak. Frame rate asli harusnya lebih akurat, walaupun saya nggak bisa ngerasain bedanya sih. Ya pake nggak pake, ini fitur yang mantap lah, bisa maksimalin refresh rate 140Hz-nya sampai ke gaming. Kalau nggak gaming gimana? Ya layarnya bakal standby di 1Hz biar hemat baterai. LTPO coy, panelnya AMOLED ukuran 6,78 inci, resolusi 2800x1260px atau istilahnya 1.5K, support HDR10+, peak brightness di 3000 nits kalau muter konten HDR, dan high brightness mode di 1400 nits buat kondisi terang kayak outdoor. Mantul. Bezel-nya juga nyaris simetris ya. Bagian bawah kayak lebih tebel dikit 1mm lah. Sistem operasinya sendiri keliatan clean, dia pake OS ala vivo punya, Funtouch OS yang basisnya udah Android 14. Semuanya serba baru coy! Fitur yang kayaknya bakal paling dikepoin pas pake HP ini Android 14, bukan security atau kustomisasi notif ya, tapi bisa liat battery help! Wow! Sekarang bisa kepoin BH Android juga! Buat iQ12 sendiri baterainya 5000 mAh ya, buat main MLBB Ultra Ultra 120 fps, setengah jam dia makan 12%, dia butuh banyak power tuh. Buat PUBG M90 fps, setengah jam makan 10%. Buat scroll tiktok, nonton Youtube sejam sih kira-kira makan 5-6% lah standar. Chargernya sendiri dia ngasihnya 120W, lagi-lagi ini nggak nyantai si iQ. Kalau udah denger kata ngebut-ngebutan, dikencengin semua. Buat isi baterai dari 0 ke 100, dia cuma butuh 32 menit. Masih ada lagi. Katanya baterai yang dipake di iQ12 ini juga teknologi baru. Katanya bisa muat 9% lebih banyak energi di bentuk yang sama. Namanya Pro Performance Graphite Battery. Kalau kapasitasnya sama, 5000 mAh kayak HP-HP lain, berarti bentuknya bisa lebih kecil, lebih tipis. Ya kalau inget mesin yang dia bawa, Vapor Chamber, baterai gede, ukuran iQ12 ini bisa dibilang nggak tebel. Tipis sih bukan ya, tapi kalau mau dibilang tipis juga, itu bukan kesan yang saya dapetin sih, 8,1 mm. Cuma kalau tebel ya nggak juga. Feel megangnya solid, aluminiumnya dingin, jelas berisi bobotnya 203 gram. Saya juga segan sama warna susu backdoornya ini. Cakep betul. Bahannya dari kaca enamel, aiku bilang warna putih ini namanya legend edition ya, entah legend apanya, cuma putih gini doang. Mungkin legend di 3 garis merah hitam biru ini ya, lambang BMW M Motorsport yang emang logo legend lah, siapa nggak tau BMW, BMW. Kalau dilihat super zoom pun, di 3 warnanya ini ada motif tambahan lagi. Motif orang kaya ini. Di sebelah kanan HP ini ada tombol power dan volume, di atas ada speaker, air blaster, mikrofon, di kiri ada garis antena aja, dan di bawah ada SIM 3 dual SIM, port USB C, dan speaker. Jadi speakernya stereo dan suaranya bening, rame, dengan bass yang tipis-tipis sih nggak terlalu panci. Nih HP juga punya rating IP64, IP64 alias tahan debu, plus tahan percikan air. Jadi kalau kena hujan ya masih aman lah. Yang iQ12 ini nggak punya, dia nggak punya wireless charging aja. Nggak heran kalau liat posisinya sebagai HP gaming. Justru, saya malah heran sama apa yang dia punya. Dia punya kamera periscope zoom 3x. Tapi sebentar kita jangan langsung loncat ke si kameranya, kita julitin casing kameranya dulu nih. Pasti ada yang udah gatel pengen bilang, bentuk kameranya jelek banget bang! Kenapa posisinya nggak di tengah sih? Dimana saya jawab, ya nggak tau kok, tanya saya. Buat saya sih justru bentuk kameranya ini nggak ada masalah ya? Suka-suka aja. Bentuk kotak ngebulet gini mirip kayak bentuk aplikasi di HP. Gemoy, selera lah. Saya ada baca beberapa komen soal iQ12 yang nggak suka bentuk kamera kayak gini. Itu juga silahkan, namanya juga selera ya. Nah sekarang masuk ke kameranya, iQ12 pake sistem triple camera no gimmick, malah di luar kebiasaan HP yang kuatnya di gaming. Dia punya kamera periscope 64MP yang bisa 3x optical zoom, ada OISnya juga. Kamera utama juga punya OIS 50MP dan kamera ultrawide 64MP. Kamera depannya sendiri 16MP. Hasilnya mantep cuy! Semua kamera bisa hasilin gambar yang bersih. Kualitas flagship ini. Saya nggak bisa ngomong banyak sih, pas liat foto-foto gini malah mikir, ini beneran kamera iQ yang bagus, atau prosesor Snapdragon 8 Gen 3 yang kece? Saya kayak nggak nerima gitu, kalau ada HP yang jualan mesin, jualan speed, layar, kenceng, ngecas kenceng, desain bagus, harga value, dan kameranya bisa sebagus ini. Saya bener-bener kagum dan ini bikin iQ12 langsung rekomen no debat, bagus banget. Siang, malem, jauh, deket, semuanya tajem, warnanya tetep itu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan buat IQ 12 Dengan harga yang sama kayak launching IQ 11 Di 11 juta Tapi dia bisa dapet memori lebih gede Kamera yang jauh lebih bagus Performa gak usah ditanya Bodinya lebih mewah Susah buat gak ngelirik HP ini Kalau anda punya budget 10 jutaan Deal breakernya cuma satu aja Kalau anda suka vlogging Rekam pake kamera depan Rasanya aneh betul Ngeliat HP secanggih ini Yang kamera belakangnya sebagus itu Bisa rekam di 8K Video selfie-nya Cuma bisa rekam 1080p 30fps What? HP ini bisa punya chip Buat interpolasi gaming Tapi gak bisa naikin setting rekaman kamera depan Pait banget Misain HP ini dari kata sempurna Demikian review gadgetin buat IQ 12 Kalau anda pengen rasain langsung HPnya kayak gimana Bisa main ke vivo offline store Yang tertentu Yang terpilih Atau kalau udah yakin mau beli Bisa langsung sikat barengnya di Tokopedia Like kalau anda suka dengan video ini Dislike kalau gak suka Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Yo Kenapa ya HP-HP kayak gini? 1830 Kenapa?